Intro Halo guys, welcome back to channel Monsters aku Di video ini, gue pengen sharing sedikit soal pengalaman gue kemarin mengikuti kompetisi regional season 1 dari Sylv Arena Emang agak telat sebenernya, sorry banget, karena jadwal gue emang lagi padat banget Tapi daripada gak sama sekali, mendingan gue sharing yang menurut gue patut kalian simak Jadi sebenernya acaranya itu seru banget Gue bener-bener merasakan pengalaman yang baru dalam bermain Pokemon Go Dan gue cukup sulit sebenernya untuk menjelaskan dengan kata-kata disini Jadi gue sudah mempersiapkan untuk kalian video rekapan 1 menit Yang dibikin oleh temen gue, Aulia Imam Jadi check it out guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah, seru kan? Itu ada sekitar 72 competitors yang datang dari berbagai macam tempat Dan mereka yang datang ke situ itu nggak sembarangan Mereka itu diundang karena sudah memenuhi kriteria tertentu ya Syarat-syaratnya apa aja? Syarat yang pertama, kalau kalian itu punya global top rank Jadi ranking seluruh dunia kalian itu berada di atas sekitar Gue nggak tau ya global cut off-nya itu berapa Kemarin kalau nggak salah, ranking 4 ribuan atau 5 ribuan itu juga kalian udah bisa dapet undangannya Atau kalau kalian itu merupakan salah satu pemain paling top di komunitas kalian Jadi setiap komunitas itu sebenarnya punya leaderboard-nya Jadi contohnya gue ambil di sini, Pokemon Go Indonesia Dan lo bisa ngeliat di sini, ini Cold Mental itu adalah posisi nomor 1 ya Jadi dia itu berpeluang untuk mendapatkan invitation untuk ikutan regional competition ini Atau syarat ketiga adalah kalau kalian itu pernah mengikuti pertandingan yang besar Diikuti oleh minimum 32 perserta dan lo memenangkan pertandingan itu Itu juga kalian berhak untuk mendapatkan undangan dari The Silver Road Jadi ada tiga syarat yang bisa kalian penuhi Ini salah satunya aja, nggak harus semuanya Itu kalian bisa ikutan untuk diundang dalam kompetisi paling kompetitif menurut gue ya Paling kompetitif Nah sebenarnya pemenangnya dari regional ini juga mereka akan bisa diundang untuk bertanding Skalanya udah dunia ya Itu tapi sayangnya kita jauh banget Kita ada di Asia Sedangkan pertandingan dunianya itu ada di Amerika dan juga di Eropa Jadi cukup jauh buat kita dan kita belum dapet sponsor Jadi nggak ada yang bisa kita berangkatkan Ya tapi nggak tau sih nanti pas harian mungkin tiba-tiba ada sponsor yang baik Dan pemenang dari regional kali ini itu bisa diberangkatkan So dengan syarat yang tadi Kalian bisa bayangkan betapa kompetitifnya pertandingan tadi Dan ngomong-ngomong soal pertandingan Ini adalah tim yang gue bawa Jadi gue membawa Venusaur, Melmetal, Haunter, Azumarill, Medicham, dan Skarmory Ngomong-ngomong soal Pokemonnya Pokemon yang boleh dibawa saat ini adalah Pokemon yang pernah dijadikan tematik dalam season 1 ini Jadi kalau season 1 ini ada Boulder Ada Twilight Ada Tempest Dan juga ada Kingdom Jadi kalau Pokemon itu boleh dipakai di antara 4 itu Tentu saja ini boleh dipakai dalam skala regional Oke ini gue harus buru-buru meeting Kita akan lanjutin kalau misalnya gue udah selesai meeting Oke Nah oke Jadi sekarang gue pengen share sedikit Soal pengalaman pertandingan gue Gue nggak akan menampilkan semua pertandingan gue Karena masalah durasi juga Gue takutnya kalian juga bosen nontonnya Tapi jangan salah sebenarnya Semua kompetitor yang gue lawan Itu jago-jago banget Cuma ada beberapa pertandingan yang menurut gue Cukup berkesan buat gue So yang pertama Gue melawan 0-1-U6 Ini sebenarnya adalah temen gue Yang gue ajarin pelan-pelan untuk PVP Dia juga masih level trainer Waktu mengikuti pertandingan regional Dan gue kalah sama dia Karena dia udah tau cara main gue gimana Dan dia emang orang yang cepat belajar Jadi Oke untuk battle pertama Gue memutuskan untuk menggunakan Haunter Sebagai Pokemon Lead gue Dan lawan gue adalah Skarmory Sekarang gue tinggal Pengennya sih gue disini melakukan tipu-tipu ya Pertama gue melakukan Shadow Punch Lalu dia Shield Good Itu emang tujuan gue Gue akan Shield disini Agar gue bisa mengeluarkan Shadow Ball Tapi kayaknya gue agak panik waktu itu Dan jadinya gue mengeluarkan Shadow Punch Instead of Shadow Ball Itu kesalahan gue harusnya Kalau Shadow Ball Dia bisa mati Nah sekarang gue lawan Skarmory dengan Skarmory Dia melukarkan Sky Attacknya Dan dia switch ternyata ke Raichu Dan gue akan switch balik ke Medichamp Disini yang harus kalian note adalah Raichu itu Pokemon yang gue rekomendasikan Di team dia Dan ternyata gue harus ngelawan dia Menggunakan Raichu juga Karena Raichu disini sebenernya Spammers yang bagus Dan damage nya juga lumayan banget Kalau kepokan Pokemon yang lain Dan gue berhasil Take out Raichu disini Dan Skarmory dia juga langsung out Dan Pokemon terakhir dia adalah Azumarill Ini cukup gawat buat gue Karena Medichamp disini lemah terhadap Azumarill Dan Skarmory gue HP nya udah gak full Jadi gue agak terdesak disini Gue coba menggunakan Sky Attack disini Dan ternyata belum bisa membunuh dia Dan dia pun sudah bisa meluarkan Ice Beam lagi So good game Nah Di pertandingan kedua Gue memutuskan untuk menggunakan Melmetal di depan Dan dia menggunakan Hitmonchan Ini bad matchup buat gue Melmetal gue bisa langsung meleleh Dengan Hitmonchan Jadi gue switch ke Skarmory Dia menggunakan Power Up Punch Gue gak shield Dan dia menggunakan Skarmory nya juga Jadi disini Skarmory versus Skarmory Dan gue melancarkan Sky Attack yang pertama Gue shield Sky Attack yang pertama Agar gue bisa mengejar ketertinggalan Health gue disini Dan dia tidak shield Good Jadi disini gue main kerja-kerjaan Dan gue memutuskan untuk switch ke Medichamp Salah sih kayaknya gue switch ketika dia sudah bisa charge Sky Attack Jadi disini gue apa boleh buat Medichamp gue harus ngelawan Azumarill Sebisa mungkin gue ingin damage sebanyak mungkin juga ke Azumarill ini Yang kalau gue sekali prayer rough Gue kenanya banyak banget Dan gue langsung out gitu aja Jadi disini gue mengeluarkan Mermeta lagi Dan Thunderbolt gue berhasil keisi disini Damagenya lumayan ke Azumarill dan Azumarill bisa gue take out Dan inilah Hitmonchan Sebelum gue mati Gue mengeluarkan Thunderbolt disini Dan Pokemon terakhir gue Melawan Hitmonchan Yang sudah keisi charge move nya So good game Jadi untuk 0106 ya gue rasanya bangga Tapi juga sedih Kayak gimana sih Sebagai guru gue bangga Murid gue bisa perform well di regional Tapi gue juga sedih Gara-gara dia gue juga kalah Lesson learn disini adalah Jangan meremehkan level trainer Yang ikut dalam regional Karena mereka disitu Emang ada alasannya Karena mereka diundang Pertandingan kedua yang berkesan buat gue adalah Ketika gue melawan Pulau Samosir Pulau Samosir ini adalah salah satu top players di Indonesia Mungkin waktu itu masih posisi 1 atau 2 di Indonesia ya Jadi gue pas liat nama dia Gue agak di-pad sebenernya Dan parahnya adalah Pas gue liat timnya Ternyata dia membawa Pokemon kesukaan gue Yaitu Lugia Nah gue jarang banget Ngelawan tim yang ada Lugianya Jadi waktu itu gue Agak terkesima Dengan Lugia yang dia bawa Dan perhatian gue bener-bener fokus Jadi pas gue mau bikin Party battle Gue bener-bener fokus Tertuju kepada Lugia Gimana caranya gue counter Lugia Dan gara-gara itu Gue salah langkah Dan gue pun kalah Oke kalau kalian liat Di sebelah kanan Itu ada Lugia Jadi bener-bener perhatian gue Waktu itu fokus Sama Lugia Gimana caranya gue bawa counter Lugia Dan Pokemon pertama gue adalah Metal Metal Dan dia Bastiodon Jadi gue disini akan coba fight Untuk mengeluarkan Thunderbolt gue yang pertama Dan dia ternyata tidak shield Dan gue memutuskan untuk switch Ke Medichamp Agar gue bisa counter dia dengan Baik Dan ternyata ini dia Lugia dia keluar Jadi gue mengeluarkan Ice Punch Secepatnya Agar gue juga bisa damage Lugia ini Secepatnya juga Dan ternyata disini Gue baru tau Sky Attack itu juga Keisinya juga lumayan cepat di Lugia Jadi gue agak kewalahan Pas lawan Lugia Jadi Medichamp gue out Jadi sekarang gue keluarkan Mel Metal gue Agar dia bisa mengeluarkan Thunderbolt Dan Lugia pun bisa gue take out Dan lagi-lagi Bastiodon disini keluar Jadi gue akan spamming Thunderbolt Sebanyak mungkin disini Dan dia masih Punya satu shield Dan gue menggunakan shield Gue yang terakhir Kalau Flamethrower tadi Nggak gue shield Gue bisa langsung mati Jadi disini Thunderbolt gue Dan gue switch Ke Skarmory Dan ternyata dia switch Juga ke Medichamp Ini gawat Gue baru tau Pokemon terakhir Dia adalah Medichamp Dan dia masih punya satu shield Medichamp Melawan Skarmory Dengan satu shield Itu kemungkinan besar Medichamp itu menang Sih Sepowerful itu Medichamp di Great League Jadi Mel Metal pun Gue juga meleleh lawan Medichamp Oke pertandingan kedua Gue beranggapan dia membawa Lugia lagi Jadi gue disini coba Lead pertama dengan Azumarill Dan ternyata dia langsung melakukan Lugianya That's okay Gue akan coba lawan Dan dia tengah-tengah switch Mungkin dia mengira Gue membawa Ice Beam Tapi ternyata gue membawa Hydro Pump Dan sepertinya dia Cukup kaget disini Karena Hydro Pump gue berhasil Kena ke Bastiodon Dengan cukup dalam Jadi gue disini Masih punya Posisi yang diunggulkan Gue coba switch disini Tapi sayangnya Gak tau kenapa itu glitch Jadi gue terpaksa Meluarkan Hydro Pump Ke Bastiodon lagi Tadinya gue mau switch ke Medichamp Nah Pokemon Kedua dia adalah Whiskey Gue gak perlu shield disini Karena gue Merasa Azumarill udah Melakukan tugasnya dengan baik Jadi Gue akan coba damage Sebanyak mungkin Dan kalau bisa burning shield Untungnya tadi Dia udah pake shield Dan gue gak akan Menggunakan shield disini Karena gue ingin mengulakan Pokemon selanjutnya Gue memutuskan Untuk menggunakan Medichamp Agar gue bisa nyicil Power Up Punch Dan ternyata Lugianya dia keluar sekarang Jadi gue harus Shield yang pertama disini Agar gue bisa Melancarkan Power Up Punch Gue yang pertama Dan Kalau misalnya Udah Power Up Punch Gue agak pede Karena harusnya Dengan Ice Punch ini Damagenya juga cukup Lumayan Dan gue pun Masih bisa Menyisakan Power Up Punch Yang terakhir Sebelum Medichamp ini mati Dan gue bisa take out Lugia Good job Medichamp Jadi Pokemon gue Dia tinggal Whiskey Dan gue punya Skarmory disini Jadi posisi gue Bener aman Blizzard Yang akan langsung Membunuh gue Gitu aja Dan disini adalah Mud Shot dia Yang damage nya Pasti kecil sekali Dan gue bisa Take out Whiskey Dan pertanyaan terakhir Gue memutuskan Untuk lead Dengan Medichamp Dan ternyata Dia juga lead Dengan Medichamp Disini gue kalah Charge Move Priority Gue posisinya Agak tidak Diuntungkan sih Sebenernya Tapi gue mencoba Untuk ganti Tapi gak bisa Ternyata disini Gue gak tau Gue sering banget Kena glitch Seperti ini Jadi gue Yaudah Stay aja disini Gue mau coba Medichamp Lawan Medichamp Gue terpaksa Bertahan disini Dan gue memutuskan Untuk menggunakan Shield Agar gue bisa Menggunakan Ice Punch Disini Dan gue bisa Take out Pokemon dia Dan Pokemon kedua Dia adalah Azumarill Sebelum gue Mokat disini Gue harus Damage Ke Azumarill Dan disini Gue memutuskan Untuk menggunakan Skarmory Melawan Azumarill Karena gue merasa Masih ada advantage Disini Dan dia Ternyata langsung Switch ke Bastiodon Oke Gue langsung mikir Ini gawat Gue harus Menghabisi Bastiodon Secepatnya Jadi gue disini Digenggar Gue akan coba Menggunakan Burning Shield Strategi Pertama gue Menggunakan Shadow Punch Dengan harapannya Gue bisa Melancarkan Shadow Ball Tapi ternyata Pulau Samosir Well played banget Dia menggunakan Shieldnya Mempertahan Bastiodon Karena dia tau Pokemon terakhir gue Adalah Skarmory Yang kalau lawan Bastiodon ini Kayaknya cuma bisa Pasrah sih Kecuali kalau gue Disini Benerner bisa Menggunakan Flash Cannon Gue yang terakhir Tapi Gak sempet Gak sempet guys Good game Yap Pulau Samosir Ini adalah Seratu lawan Yang paling susah Gue tebak Karena dia Cara mainnya itu Super santai Ekspresinya Minim banget Jadi gue gak bisa Tebak Kira-kira Dia akan Menggunakan apa Jadi Lesson learned Disini adalah Kalau lo tanding Lo bener-bener Harus Extra fokus Dan pertandingan selanjutnya Yang pengen gue share Disini adalah Septian G99 Ketika gue lawan dia Ini pertandingannya Seru banget Dan sengit banget Jadi coba Lihat aja Oke Kalau melihat dari Komposisi tim dia Kayaknya gue akan aman Menggunakan lead Azumaril Dan dia ternyata Juga lead Dengan Azumaril Jadi oke Tapi kalau gak salah Kayak waktu itu Dia yang mendapatkan Child Smooth Priority Jadi Gue sebenarnya Tidak diuntungkan Disini Tapi That's okay Gue mencoba untuk Bertahan Agar Azumaril dia At least Bisa sekarat Jadi disini Gue mencoba untuk Menggunakan Play Rough Sebanyak mungkin Azumaril ini Dan disini Tampaknya dia Agak nahan Charge Move nya dia Jadi gue berhasil Mengeluarkan Play Rough Gue duluan Dan Dia pun Menggunakan Shield dia Which is Good banget Buat gue Gue diuntungkan disini Jadi gue bisa Mengeluarkan Medichamp Gue disini Untuk Nyicil Power Up Punch Dan Pokemon selanjutnya Adalah Skarmory Good juga Gue bisa mengalahkan Skarmory Apalagi gue udah Nyicil Power Up Punch Seperti ini Dan inilah Power Up Punch Gue yang kedua Damagenya lumayan Dan Gue harus Menggunakan Shield disini Agar gue masih bisa Menggunakan Medichamp Lebih lama lagi Dan inilah Power Up Punch Yang bisa Take out Skarmory Emang Medichamp itu Menyeramkan Dan Medichamp disini Melawan Medichamp Gue berusaha Untuk Damage sebanyak mungkin Sebelum Medichamp gue Mock Up Dan Gak sempet ternyata itu Power Punch Sayang banget Dan Pokemon terakhir gue Masih ada Skarmory Dengan 1 Shield Jadi Harusnya posisi gue disini Super aman Oke untuk Pertandingan kedua Gue memutuskan Untuk menggunakan Venetor Dengan harapan Dia menggunakan Azumari lagi Tapi ternyata Dia enggak Dia menggunakan Skarmory disini Dan ini cukup Gawat buat gue Tapi gue disini Kayaknya memutuskan Waktu itu Memutuskan untuk Mengorbankan Venetor gue Jadi gue disini Akan menggunakan 1 Shield Gue enggak tahu Waktu ini Keputusannya tepat Atau enggak Waktu itu gue cuman Kepikiran Yang penting Gue bisa damage Skarmory Lebih banyak lagi Jadi Sebelum Venetor gue mati At least Darah dia udah kuning Dan gue akan Melawan Skarmory Dia melawan Skarmory Gue juga Gue enggak akan Menggunakan Shield disini Dan Sebelum gue menggunakan Sky Attack Ternyata dia Sempet switch Ke Azumaril Jadi Gue jadi Agak bingung Waktu itu Yaudah Gak apa-apa Akhirnya gue Dalam kondisi Yang terjepit Sekarang Sebelum gue mati Juga gue Ingin damage Sebanyak mungkin Ke Azumaril Dia masih belum Menggunakan Shieldnya Jadi gue Agak ketar-ketir Disini Dan akhirnya Dia menggunakan Shieldnya yang pertama Dan Azumaril Dia pun Sudah ke charge Jadi dia langsung Melancarkan serangan Peraf disini Gue Memutuskan untuk Save the Shield Karena gue masih ada Dua Pokemon yang harus Gue lawan disini Dan gue disini Akan coba Nyecil power up Dan Pokemon terakhiri Adalah Medichamp Oke Dia masih punya Satu shield Darah gue tinggal Segini Jadi udah Udah kalah sih gue Oke Pertandingan ketiga Gue disini Memutuskan untuk Menggunakan Azumaril Lagi Dan dia menggunakan Skarmory Not bad Gue masih bisa Fight disini Jadi gue Gak akan switch Pokemon gue Dan Gue juga Gak akan menggunakan Shield gue yang pertama Karena sky attack yang pertama Masih bisa gue tahan Disini gue Akan mencoba Bad shield Untungnya dia Menggunakan shield Sesuai dengan tujuan gue Gue juga disini Gak akan menggunakan shield Karena masih belum bisa Membunuh gue Dan gue berusaha Menggunakan hydropump Untungnya Sempet Dan Dia pun sudah Menggunakan shield Yang terakhir Ini bagus buat gue Jadi gue akan Mencoba pressure disini Menggunakan Medichamp Medichamp akan gue Gunakan shieldnya Agar dia bisa Menggunakan Power up punch Yap Sedikit lagi Skarmory ini Dia akan out Dan Pokemon kedua Yang akan dia keluarkan Adalah Azumarill Disini gue akan Coba Power up punch Sekali Dan gue akan Switch ke Skarmory gue Ice beam dia Disini gak akan Bisa membunuh gue Jadi gue akan Terus Attack disini Tanpa menggunakan shield Gue kemudian Menggunakan sky attack Dan dia Tidak ada shield Untungnya kan Jadi gue disini Bisa terus-terusan Attack Sebanyak-banyaknya Dan dia Switch ke Medichamp Medichamp dia disini Langsung menerima sky attack Gue dan damage nya juga lumayan Tapi disini Medichamp nya sudah Power up punch Dan disini adalah Momon-momon yang deg-degan Gue gak tau Kenapa gue Gak langsung pencet Power up punch disini Dan gue lupa Ternyata Azumarillia itu Udah ke charge Dan gue deg-degan banget Dengan darah setitik Gue berhasil kalahin dia Gila Ini tegang banget disini Dan seperti yang kalian lihat Gue menang tipis banget disini Jadi lesson ulan disini adalah Jangan menyerah Sampai titik darah penghabisan Walaupun kalian udah Desperate banget Tetep pencet aja itu Selanjutnya Yang pengen gue siar disini adalah Ketika gue melawan One ball One ball Ini adalah salah satu Pemain andalan dari Jakarta Sebenernya Dan gue juga Mengunggulkan dia Sebenernya untuk Memenangi turnamen regional ini Dan kebetulan gue Lawan dia Di Babak terakhir Yaitu babak ketujuh Yang berkesan buat gue adalah Ya memang dia jago Karena gue Waktu itu udah Punya lead yang tepat Tapi dia bisa membalikkan Situasi Dengan mudah Oke untuk pertandingan pertama Gue disini memutuskan Untuk menggunakan Azumarill sebagai lead gue Dan dia menggunakan Probopest Sebuah pokemon Yang baru aja Dirilis pada hari Ketika kita Turnamen Jadi disini gue Nggak akan menggunakan Shield Dan gue berusaha Mengagetkan dia Dengan hydropam Tapi kayaknya Lawan gue Tau gue punya hydropam Jadi dia menggunakan Shield disini Good play Dan Disini gue akan Menggunakan shield gue Agar gue Setidaknya Masih bisa Menggunakan Satu kali lagi Hydropam Gue lihat Apakah dia akan Menggunakan shield Dan ternyata Yes Dia menggunakan shield Juga Jadi disini Dia sudah tidak punya shield Dan gue akan mengeluarkan Medichem gue Gue nggak akan shield disini Harusnya damage nya Nggak terlalu banyak Jadi gue disini Jadi gue disini bisa sambil Nicil power up punch Dan Pokemon selanjutnya adalah Azumarill Gue sebelum switch Akan menggunakan power up punch Dan gue switch ke skarmory disini Gue nggak akan Shield disini Karena dia menggunakan Ice Beam Dan Sky attack pun Akan gue lancarkan disini Dan gue berusaha Untuk Membunuh Azumarill Secepatnya juga Karena agak gawat Kalau misalnya Azumarill Melawan Medichem disini Untungnya gue bisa Take out Azumarill Dan Pokemon terakhir dia Ada skarmory Disini gue agak dead Bekan Karena darah gue Tinggal setengah Tapi gue masih punya Satu shield disini Dan gue Berharap Gue bisa Spamming power up punch Sebanyak-banyaknya Sebelum Medichem gue out Dan untungnya Gue sempet Dan untuk pertandingan kedua Gue memutuskan untuk Menggunakan skarmory Sebagai lead gue Dia menggunakan Azumarill Gue masih bisa Fight disini Tergantung dari Penggunaan shield Dari gue Dan lawan gue Gimana Jadi gue memutuskan Untuk tidak menggunakan Shield gue yang pertama Dan melihat Reaksi dia Ketika gue Mengeluarkan sky attack Yang kedua Tapi kayak Dia duluan lagi Yang keluarin ice beam Untuknya belum Mati skarmory gue Jadi gue masih bisa Mengeluarkan sky attack Gue yang terakhir Dan menyisakan Azumarill Dengan setitik darah Jadi gue disini Memutuskan Untuk menggunakan Azumarill Agar gue bisa Nyicil Charge move gue Dan probopest Dia pun keluar disini Jadi gue akan Mencoba bait shield Disini Dan dia Untuknya menggunakan Shield yang pertama Dan gue gak akan Menggunakan shield disini Berikutnya Gue akan mencoba Untuk Menyerang Hydro pump Ke dia Dan gue menggunakan Shield gue yang pertama Agar gue masih bisa Menggunakan Hydro pump ini Karena charge move nya Si probopest ini Elektrik Jadi damage nya Juga lumayan Banget ke gue Dan disini pun Azumarill gue Out Jadi menyisakan Tinggal Medichamp disini Harusnya Medichamp gak masalah Melawan probopest Cuman Masalahnya Pokemon terakhirnya Adalah Alolan Marawak Disini Bad Really really Bad match up Buat gue Pantesan tadi dia Bener bener menggunakan Shield nya Mempertahan probopest Melawan azumarill Harusnya Kalau gue tadi Switch Di tengah-tengah Probopest melawan Azumarill Gue switch ke Medichamp Mungkin kondisinya Akan berubah Tapi kalau sekarang Kayaknya disini Udah bener-bener Desperate buat gue Jadi Good game Iqbal Dan Ronde terakhir Gue agak nekat disini Jadi gue menggunakan Venusaur di depan Untungnya Bener Jadi dia menggunakan Azumarill Dia langsung switch Ke Alolan Marawak Dan gue bisa Mencoba damage Sebelum gue switch juga Gue akan menggunakan Sludge bomb disini Dan gue akan mengeluarkan Sky Mory disini Dan Gue Entah kenapa Gue tidak memutuskan Untuk menggunakan shield Jadi shadow ball Dia langsung kena Dan damage nya lumayan Tapi Gue disini juga berhasil Memaksa dia Menggunakan shield nya At least satu Jadi posisi kita Shield nya satu sama Dan Lagi-lagi disini Bone club cukup cepat Tapi gue masih bisa bertahan Dan gue akan Mencoba Mulakan sky attack Sebelum Skarmory gue disini Di take out Oleh Azumarill dia Jadi disini gue akan Mengejar lagi Menggunakan Venusaur disini Dan Inilah kesalahan gue Sebenernya Gue tidak menggunakan shield Seandainya tadi gue Menggunakan shield Harusnya Gue bisa take out Azumarill dia Karena Pokemon terakhir gue Alah Medichem Yang sangat lemah Terhadap Azumarill Atau Azumarill Tebel banget Agak susah Kalau gue kejar sekarang Jadinya Gue menggunakan shield Gue yang terakhir Dia juga sudah Menggunakan shield Yang terakhir Tapi Dia berhasil Mengumpulkan Ice Beam Damage gue Sebisa mungkin Sebelum gue bisa Take out Azumarill dia Dan Pokemon terakhir dia Adalah Medichem Juga Jadi gue disini Bener-bener Cukup menyesal Sebenernya Tidak menggunakan shield Di Venusaur Jadi good game Eat ball Ya mungkin Emang jam terbang Gue dan dia Itu beda jauh ya Mungkin dia Emang lebih sering latihan Lebih sering tanding Ya menurut gue Dengan banyaknya latihan Lo juga sudah terbiasa Menghadapi situasi-situasi Kepepet Seperti tadi Dia dengan mudahnya Membalikan situasi Karena udah tau Mau ngapain Dan itu tadi dia Pertandingan gue Regional season 1 itu Dari 7 pertandingan Gue cuman menang 4 kali Kalah 3 kali Dan kalahnya juga Cukup berkesan buat gue Jadi Dia dibilang puas Sebenernya gue enggak juga Tapi ya memang Mungkin karena gue Kurang latihan juga Dan gue juga interview Dengan beberapa orang Yang pertama Gue interview dengan Salah satu kuda hitam Di pertandingan kali ini Dia datang jauh-jauh dari Jogja So check it out guys So guys Ini ada orang Yang jauh-jauh dari Jogja Dan dia menang juara berapa? Juara 6 Lumayan banget dong Lumayan Apa tipsnya? Tipsnya? Latihan terus Kalau gue enggak latihan Enggak bisa menang bang Karena gue enggak jago Ada pesan enggak buat Teman-teman disini? Keep on PvP Sama Lihat channel Youtube gue Waktu makan John Bowls Gue malah ini Iya gue makan-makan gitu Tapi enggak terkenal bang Oke Nanti videonya di link ya Siap Gue juga ingin menguncapkan Selamat sekali lagi Untuk Ayu Laras Alias Wahyu Nama panggilannya Karena sudah memenangi Season 1 regional ini 7 pertandingan Tanpa terkalahkan sekalipun Itu keren banget menurut gue Dan gue juga sempat Bincang-bincang dengan dia Ada beberapa tips Yang dia sharing ke kita So check it out guys So guys gue sekarang Mau interview Yang juara hari ini Wah Ayu Wah gila Keren banget Gimana perasaan lo? Gue sedang banget lah Ya happy aja gitu Kemarin Enggak gitu aja Bangga ya Kira-kira lo bakal pergi gak? Tergantung sponsor Aduh tergantung sponsor Gue nih belum tau nih Kalau misalnya ada sponsor Yang liat video ini Dan lo mau sponsorin Boleh banget Kita butuh Dia untuk berangkat Mewakili Indonesia loh Mewakili Indonesia disana Betul So Boleh gak lo share Kira-kira Pokemon MVP lo Hari ini apa nih? Hari ini gue banyak banget Dibantu sama Marwak Marwak Alolan Marwak Alolan Marwak Terus sama Lantern Lantern Iya Jarang sih Jarang yang bawa itu Rata-rata pada bawahnya Melmetal Robopass yang baru Robopass yang baru Tapi gue jarang pake sih Oke Terus Kira-kira ada gak pesan Buat Kita-kita nih Yang pengen jago juga Biar jago kayak lo Gimana? Gak jago sih Cuma Ada hoki aja Tapi Ya pasti sih Wartiannya tiap hari Wartiannya tiap hari Itu minimal Lo maraton PPPV aja Itu bisa Minimal banget Itu 20-30 kali sih Wow 20-30 kali Minimal Temen yang sama Maraton Cari temen yang suka juga PVP Maraton pas sebelum turnamen Itu terus Dengan tim yang sama Atau ganti-ganti? Timnya harus Tahu lawan Oh jadi kita sharing Jadi lo harus Kayak apa ya Kayak Ngetest nih Tim yang mau lo bawa Lemahnya apa sih Lemahnya apa Jadi dalam 30 battle itu Dengan tim yang sama Lo battle ke beberapa orang Terus lo liat Damage Damage Yang lo terima Dari Pokemon Serangan yang Chat move ini Seberapa gitu Supaya lo bisa Irit-irit Suat gitu Tuh tipsnya guys Mudah-mudahan Gue juga bisa belajar Banyak dari dia Congrats once again Thank you Daru Keren Gue masih mau hidup So guys PVP di Pokemon Go ini Bener-bener semakin seru Gue pengen kalian juga Ikut serta Bagi kalian yang Masih ragu untuk coba Masih bimbang Mau cobanya gimana Coba aja ikutan dulu Karena sebenernya Untuk ikutan PVP ini Dan kalian bisa diundang Ke sebuah acara Pilihan Misalnya seperti regional Gue sih ngerasa Bangga banget ya Waktu itu Dan itu pengalaman baru Di Pokemon Go ini Belum terlambat Bagi kalian yang Masih mau mulai sekarang Dan ingin mencoba Untuk mengutip PVP ini Sebenernya gak harus Jago-jago banget Gue juga sebenernya Ranking gue Waktu gue diundang Itu masih ranking 2000an Yang penting kalian Main turnamen Yang tematik Secara rutin Yang tiap bulan Diadakan oleh Komunitas kalian sendiri Atau komunitas di sekitar kalian Gak harus menang Sebenernya Gak harus memenangkan pertandingan itu Asalkan kalian Menang yang menang positif Misalnya dari 4 pertandingan Kalian menang 3-1 Itu menurut gue Udah aman Dan kalian mungkin Secara ranking Itu sudah masuk Kualifikasi sebenernya So cek aja Cara ceknya juga Cukup mudah Kalian tinggal masuk Ke syilf.gg Di situ kalian akan Ngelihat Kalau kalian Lihat petanya Apakah ada Komunitas yang Mengadakan Turnamen Untuk bulan tersebut Biasanya di situ Udah dijelasin Tanggal berapa Bahkan beberapa Komunitas juga Menyediakan hadiah Untuk para pemenangnya Dan ingat Biasanya Untuk pertandingan Seperti ini Itu semuanya Gratis Tanpa biaya Sedikit pun So guys Jadi coba Cek aja Syilf.gg Kalau kalian Belum punya akunnya Gue sangat merekomendasikan Kalian untuk bikin akun The Silk Road Karena sebenarnya Manfaatnya banyak banget Selain kalian bisa ikut Pertandingan seperti ini Bakal banyak Fitur-fitur baru Yang akan mereka Release Satu persatu Yang akan Menguntungkan Kalian Dan juga Komunitas kalian So that's it Untuk video kali ini Jangan lupa Share Like Dan juga Subscribe Saksaku And that's it guys Daru Out